Pada sore hari ini, saya bersama Pak Wari Narkoba akan menyampaikan rilis pengungkapan kasus terkait dengan penyalahgunaan narkotika jenis tembakau sintetis. Pengungkapan ini dilakukan oleh Subit 3 Direkturat Narkoba Poldani Pergayaan di bawah pimpinan kasus terkait dengan AKPT Hakmal. Pada berwaktu dan juga tempat kejadian pengungkapan, ini pada hari Kamis, tanggal 13 Januari tahun 2022, kurang lebih pukul 18.15 WIB, bertempat di rumah tinggal yang beralamat di jalanan istiqomak, blok B, Kelurahan Merangkapan, Kecamatan, Pancoramas, Kota Depok. Harapnya yang kita amankan dan sudah ditetapkan sebagai pesantar terkait dengan penyalahgunaan tindak bidang anakotika ini adalah Saudara Fiko Fahriza atau FF Yang pesantutan merupakan Fafri Tidur, terutama berkecimpung di bidang stand-up komedi. Telaku membeli petakau sintetis ini dari media sosial, kemudian mengkonsumsinya sendiri, Bina alasan karena yang pesantutan merasa sulit-sulit di alasannya penggunaan anakotika ini untuk mengharapinya agar menjakinkan. Kemudian penggunaan anakotika ini untuk mengharapinya agar menjakinkan. Kemudian kita sampaikan bahwa ini mengharap oleh informasi yang kita punya terkait dengan penggunaan anakotika, Kota Depok. Kota Depok. Kemudian didalami oleh penyirik penyirik, penyirik dan suplitiga daerah Akoa Polen Berjaya, kemudian berdasarkan informasi dilakukan pengeredahan di lumayan pesantaran kemudian disitu digunakan satu minggu sokok merek disimul dengan berisi dalam bukti atau tidak jenis terlaku sintetis 1,45 gram kemudian juga dari ketahangan yang bersangkutan bahwa saudara Hiko Pakhiza sudah lama yang mengkonsumsi menggunakan narkotik adenis atau konsumsi adenis yaitu sejak tahun 2019 ataupun cara mendapatkannya yaitu dengan mengesan melalui media sosial dan selamat menikmati